Intro Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jasilul Fawait pada Kamis 4 Juli 2024 mengatakan partainya mengusulkan selebritas Nagita Slavina sebagai calon wakil gubernur di kontestasi Pilkada Sumatera Utara 2024 mendampingi calon gubernur Bobi Nasution. Salah satu alasannya PKB menilai pengaruh istri Raffi Ahmad itu di media sosial cukup besar. Jasilul pun menegaskan usulan tersebut sudah didiskusikan bersama Bobi. Memang kan ini jaman media sosial, jaman elektoral. Kami usulkan yang mendampinginya itu Mbak Nagita Slavina. Iya, usulan. Nanti supaya dibahas bersama partai-partai yang lain tentunya. Iya kan, salah satu contoh yang diusulkan oleh PKB. Saya yakin terbuka partai yang lain untuk mengusulkan nama perbuahan yang akan mendampingi Mas Bobi. Ada pun usulan Nagita Slavina sebagai calon wakil gubernur nantinya akan dibahas oleh partai-partai pengusung Bobi. Jasilul mengatakan pengusungan Bobi Nasution menjadi Cagup Sumatera Utara merupakan sebuah koalisi besar. Koalisi tersebut diantaranya terdiri dari PKB, Golkar, Gerindra, Nasdem, Pandemokrat, dan P3. PKB menginginkan Cagup adalah sosok yang dapat mendongkrak elektoral Bobi Nasution. Sebelumnya PKB resmi mengeluarkan surat rekomendasi kepada Wali Kota Medan Bobi Nasution untuk maju sebagai calon gubernur di Pilkada Sumatera Utara 2024. Dengan dukungan PKB ini, jalan Bobi untuk maju di Pilkada Sumatera Utara semakin terbuka lebar.